Kematian masal ribuan ikan terjadi secara merata di keramban jaring apung Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan ikan seberat belasan ton itu ditemukan mati pada sering siang di hampir seluruh kolam jaring apung di zona 5 Waduk Jatiluhur. Pertanak ikan akhirnya melakukan panen dini meski ikan sudah mati dan sebagian lainnya dalam kondisi kekurangan oksigen. Selama hampir sepekan, area Waduk Jatiluhur tidak mendapat sinar matahari. Dampaknya, oksigen di dalam air habis dan kondisi air menjadi dingin. Salah satu penenak ikan mengaku merugi 400 juta rupiah setelah 18 ton ikan miliknya mati. Fenomena ledakan gas belerang di dasar telagang ngebel di desa ngebel Ponorogo, Jawa Timur, Senin pagi membuat ribuan ikan mabuk dan mati. Warga pun berburu ikan tersebut. Tidak hanya ikan liar, ikan yang dibudidayakan di dalam keramba juga banyak yang mati dan membusuk. Menurut warga sekitar, fenomena ini akan hilang dengan sendirinya setelah celah saluran gas belerang alami di dasar telaga tertutup secara alamiah. Biasanya air kembali normal dalam 3 hingga 7 hari. Sementara, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo akan memeriksa dan melakukan pengkajian kondisi air di telagang ngebel. Tim Liputan CNN Indonesia Juga Heongo Panyang Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan